Halo, selamat pagi Glenda, selamat pagi sahabat Merah Aset. Hari ini kita akan membahas mengenai industri batubara di 7 months 2024 terkait dengan update terakhirnya. Jadi kita bisa mulai presentasinya ya. Jadi ini kalau misalkan kita melihat dari sisi produksi sampai dengan bulan Juli 2024, ini produksi batubara Indonesia telah mencapai sekitar 476 juta ton. Di mana kalau misalkan kita melihat dibandingkan dengan target RKB, itu sudah mencapai sekitar 52 persen dari total yang 920 juta ton. Kemudian apabila dibandingkan dengan target pemerintah, realisasinya itu sudah mencapai sekitar 67 persen. Dengan kata lain, ini kita menganggapnya kalau misalkan sampai dengan bulan Desember mendatang, ini seharusnya mengalami peningkatan karena memang juga sesuai dengan trennya di produksi di 3rd Q 2024 atau di 3rd Q sebelumnya ini juga mengalami peak, itu makanya kemudian kita menganggap bahwa produksi batubara Indonesia di tahun ini bisa mencapai sekitar 860 juta ton. Atau bisa kita bilang sekitar 85 sampai dengan 90 persen dari target RKB yang 920 juta ton. Kita menganggapnya untuk di 2nd half, terutama di 3rd Q 2024 dan 4th Q 2024 yang datang, seharusnya dengan adanya demand penambahan dari China dan juga negara-negara yang memang mengalami winter season, ini seharusnya akan lebih favorable untuk Indonesia sehingga Indonesia miners untuk batubara akan terus menambahkan produksinya. Kemudian untuk di sisi konsumsinya atau demand side-nya, jadi memang sampai dengan bulan Juli 2024, ini kita melihat sampai dengan Juli 2024, domestic consumption sudah mencapai sekitar 208 juta ton, dan ini memang masih robust peningkatannya dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu naik sebesar 13 persen secara year on year. Kemudian untuk dari sisi ekspor, ini kita melihat masih cukup steady, walaupun memang kalau misalkan kita dibandingkan dengan tahun lalu, peningkatannya ini sudah mulai bermoderasi, jadi memang untuk dari batubara Indonesia sendiri, ekspor kita mencapai sekitar 234 juta ton, atau naik sebesar 3 persen year on year. Next. Boleh next. Boleh yang sebelumnya. Jadi memang kalau misalkan kita lihat ya, kita memang ekspektasi daripada tadi yang kita bilang untuk dari sisi produksi, ini third quarter ini secara historical, memang third quarter ini output ini memang tipikannya output, ini memang peak ya, jadi kalau misalkan kita melihat di Turkey 2024 ini, ini kita ekspektasinya akan naik secara kuartalan, itu sekitar 6 persen secara Q on Q, mengikuti juga tren daripada ke belakang ini, kita melihatnya sekitar average sekitar 6 sampai dengan 7 persen, kemudian untuk di 4Q 2024 dibandingkan dengan third Q 2024, nanti ekspektasi kita memang ada sedikit penurunan, sekitar 50 persen, karena memang juga cuaca sudah mulai masuk wet season di akhir September mendatang, dan itu juga memang prediksi daripada BMKG menyatakan seperti itu. Kemudian untuk dari sisi harga sendiri, jadi memang kalau misalkan kita melihat average year to date ya, sampai dengan hari kemarin, ini Newcastle price mencapai sekitar 134 dolar per ton, dan kita memang kalau misalkan melihat daripada tren pergerakan harga, ini kita juga meningkat di September melihatnya, biasanya untuk di tahun-tahun sebelumnya secara historical pattern, jadi memang untuk harga sendiri di September ini, kita ekspektasinya atau di third Q secara garis besarnya, mungkin akan hover sekitar 136 sampai dengan 150 dolar per ton. Jadi angka yang 136 sampai dengan 150 dolar per ton ini, kita ekspektasikan dapat mem-support beberapa emiten-emiten yang memang juga menjadi seperti pure miners ya, jadi memang peningkatan daripada produksi, kemudian yang kedua juga dari harga yang ekspektasinya kita akan meningkat, ini juga akan menjadi salah satu katalis yang bisa membuat industri batubara Indonesia, di third Q 2024 lebih baik dibandingkan dengan kuartal-kuartal sebelumnya. Oke, next. Ya, jadi terakhir kalau misalkan kita melihat daripada emiten-nya, ini kita masih maintain our favorability untuk Adaro, dan kita hari ini juga baru rilis ya laporan keuangannya, dan kita akan update lagi tabat Mirai Haset ke depannya, dan kita ekspektasinya akan meng-upgrade TP kita untuk dari Adaro sendiri, karena memang ini ekspektasi kita masih above consensus, dan Adaro dapat maintain performance seperti yang di first Q 2024, di mana kalau dibandingkan dengan emiten-emiten lainnya, Adaro sendiri ini masih menjadi salah satu yang memiliki cost efficiency lebih baik dibandingkan dengan PT BA dan ITMG. Mungkin sekilas begitu dari saya, semoga bermanfaat kembali ke Glenda. Terima kasih.